Rekan-rekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Doha untuk menghadiri pertemuan ketiga para utusan khusus untuk Afganistan atau The Third Meeting of Special Invoice on Afghanistan atau kita sebut Doha ketiga. Pertemuan Doha pertama diselenggarakan Mei 2023 dan Doha kedua pada Februari 2024. Dalam pertemuan-pertemuan pertama, kedua Indonesia juga diundang dan hadir dalam pertemuan. Pertemuan yang diinisiasi oleh Sekjen BBB dan dituanrumahi oleh Qatar membahas tindak lanjut independent assessment Sekjen BBB mengenai Afganistan guna membantu rakyat Afganistan keluar dari krisis multidimensi yang saat ini tengah dihadapi. Pertemuan Doha tiga dipimpin oleh Undersecretary General for Political and Peacebuilding Affairs BBB Rosemary Di Carlo dan dihadiri oleh otoritas de facto atau DFA di Afganistan yaitu Taliban dan wakil dari 25 negara antara lain Amerika Serikat, Indonesia, Inggris, Itali, Jepang, Korea Selatan, India, Cina, Jerman, Tajikistan, Uzbekistan, Kanada, Norwegia, Rusia, Turki, Qatar, UAE, Saudi Arabia serta juga dihadiri oleh sejumlah organisasi internasional antara lain PBB, Uni Eropa, OKI, dan Asian Development Bank. Untuk pertama kalinya di pertemuan Doha ketiga ini hadir otoritas de facto atau de facto authority atau DFA di Afganistan yaitu Taliban dan perlu saya tekankan bahwa partisipasi DFA pada Doha ketiga ini sama sekali tidak terkait dengan isu pengakuan terhadap DFA dari komunitas internasional melainkan merupakan sebuah upaya agar dialog inklusif dengan semua stakeholders di Afganistan termasuk dengan DFA dapat dilakukan termasuk dialog terkait hak-hak perempuan dalam konteks pendidikan dan pekerjaan Selain tukar pandangan mengenai isu yang sifatnya lebih umum pertemuan Doha ketiga ini membahas dua topik utama yaitu Enabling the Private Sector banyak bicara mengenai masalah ekonomi dan Counter Narcotics Sustaining Progress Meet Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan konstruktif para delegasi menyampaikan komitmen untuk menjadikan kepentingan rakyat Afganistan sebagai fokus kerjasama beberapa hal yang mengemuka dalam pertemuan antara lain bahwa pertemuan menyadari adanya beberapa kemajuan di Afganistan misalnya terkait dengan masalah keamanan pertemuan juga mengapresiasi kebijakan popi ban atau lengkapnya larangan menanam opium di Afganistan kebijakan ini telah menurunkan 95% cultivation of opium di Afganistan kita tahu bahwa tantangan dari kebijakan ini adalah bagaimana menyiapkan mata pencarian alternatif bagi para petani yang sebelumnya menanam opium oleh karena itu kegiatan ekonomi harus dipersiapkan sehingga para petani tidak kembali menanam opium atau melakukan kegiatan illicit drug trafficking rekan-rekan yang saya hormati diskusi pada sesi pertama yaitu mengenai enabling private sector yang tadi saya sebutkan diskusi mengenai ekonomi dibahas secara mendalam dengan presentasi dari Bank Dunia dan wakil dari DFA isu mengenai banking system banyak dibahas terutama terkait sanksi yang ada saat ini di dalam pernyataannya Indonesia saya menyampaikan antara lain pertama bahwa ekonomi berarti rakyat ekonomi berarti rakyat sehingga inklusif ekonomi yang melibatkan perempuan harus menjadi bagian dalam membangun ekonomi Afganistan masalah perempuan ini selalu saya bawakan dalam tiap isu yang kita bahas dalam sesi pertama saya juga menyampaikan bahwa membangun kembali kepercayaan menjadi sangat penting sekali dalam sistem perbankan hal kedua yang saya sampaikan adalah mengenai pentingnya membangun enabling environment bagi tumbuhnya private sector yang inklusif kembali saya tekankan mengenai pentingnya inklusivity saya sampaikan beberapa hal yang telah dilakukan Indonesia dengan Afganistan misalnya kerjasama dengan UNAMA di bidang financial inclusion dengan mengembangkan syariah microfinance business model kemudian kerjasama pembangunan syariah kerjasama pengembangan syariah banking komunikasi saat ini terus berjalan dan sebagai catatan Bank Dunia dalam presentasinya secara khusus menyebut Indonesia sebagai negara yang dapat memberikan kontribusi dalam hal ini kemudian hal lain yang saya sampaikan adalah mengenai kita siap untuk menyambungkan kontak antara para entrepreneurs perempuan Indonesia dengan Afganistan hal lain yang saya sampaikan dalam sesi pertama adalah mengenai pentingnya awareness mengenai rezim sanksi secara benar untuk menghindari dampak yang tidak perlu bagi ekonomi Afganistan dan statement saya tutup dengan usulan untuk membentuk working group yang khusus membahas kerjasama ekonomi dengan lebih konkret dan melibatkan stakeholders terkait guna memberikan kontribusi bagi kerjasama ekonomi rekan-rekan yang saya hormati di sesi kedua yang membahas mengenai counter narcotics saya sampaikan beberapa hal misalnya isu drugs tidak hanya mengkhawatirkan bagi Afganistan tetapi juga isu ini akan memberikan dampak pada kawasan dan dunia kita perlu mengapresiasi kebijakan popibank pertanyaannya adalah bentuk dukungan apa yang dapat diberikan masyarakat internasional sehingga kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Afganistan dalam konteks ini saya sampaikan tiga hal yang penting untuk dilakukan pertama rehabilitasi bagi pengguna drugs kita perhatikan karena cukup signifikan jumlah pengguna obat-obatan ini yang datang dari generasi muda Afganistan dan masa depan Afganistan akan suram jika upaya rehabilitasi tidak berhasil saya tekankan pentingnya inklusif pendekatan inklusif dan kebijakan treatment yang setara dimana para korban perempuan dapat memperoleh perlakuan yang setara di dalam konteks ini Indonesia siap membantu upaya rehabilitasi dan program reintegrasi ke masyarakat hal kedua yang saya sampaikan adalah pentingnya menyediakan alternatif sources bagi kehidupan masyarakat Afganistan dalam konteks ini kemampuan ekonomi komunitas harus diperkuat ini terkait dengan diskusi sebelumnya mengenai masalah enabling private sector atau kerjasama ekonomi dan dalam hal ini Indonesia berkomitmen untuk menyiapkan alternative livelihood untuk 2.000 households di distrik Caparhar di Provinsi Nangarhar melalui dukungan untuk economic practices yang berdampak bagi lebih dari 14.000 rakyat Afganistan Indonesia juga mendorong negara-negara yang memiliki kesamaan karakter tanah dan cuaca untuk dapat membantu rakyat Afganistan di dalam mengidentifikasi tanaman yang cocok untuk dikembangkan hal ketiga yang saya sampaikan adalah mengenai law enforcement saya sampaikan bahwa walaupun poppy ban telah dilakukan namun masih terdapat kegiatan illicit drug trafficking dan situasinya cukup mengkhawatirkan oleh karena itu kerjasama untuk law enforcement terutama dengan negara tetangga menjadi sangat penting artinya rekan-rekan media yang saya hormati di sela-sela pertemuan doha ketiga ini saya juga melakukan banyak pertemuan bilateral antara lain dengan Perdana Menteri Qatar yang merangkap Menteri Luar Negeri yaitu Sheikh Mohammed bin Abdurrahman bin Jasim Al Thani kemudian dengan Menteri Negara untuk Kerjasama Internasional Kementerian Luar Negeri Qatar Lulwah Rashid Al Qatar dengan Under Secretary General of the UN Rosemary Dirkarlo dengan Kepala Unama Rosa Oton Bayeva dengan utusan khusus Perdana Menteri Inggris untuk Afganistan Andrew McCobrey utusan khusus untuk Norwegia utusan khusus untuk OKI utusan khusus untuk India utusan khusus untuk Uni Eropa utusan khusus untuk Jerman dan Ketua Delegasi dari De facto Autority Afganistan Zabihullah Mujahid Di dalam setiap pertemuan bilateral saya kembali tekankan komitmen Indonesia untuk membantu rakyat Afganistan keluar dari krisis multidimensi dan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan hak dan akses pendidikan serta pekerjaan bagi perempuan di Afganistan dan isu ini akan terus dibawa oleh Indonesia khusus pertemuan saya dengan Perdana Menteri Qatar saya secara khusus membahas perkembangan situasi di Gaza dan upaya perdamaian yang dapat didorong Indonesia dan Qatar berkomitmen terus membantu perjuangan bangsa Palestina rekan-rekan yang saya hormati selepas dari Doha saya langsung akan terbang ke Kuala Lumpur untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Malaysia dan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Malaysia demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih selamat menikmati